Oke kalau kalian mau pakai ikan lain boleh-boleh aja ininya pun juga nggak usah terlalu garing-garing Belum dimandiin emaknya malah masak dulu Guys ini pagi banget sih baru jam setengah delapanan kalau nggak salah aku juga baru mandi Jadi karena hari ini tadinya tuh aku pengen bikin konten masak beberapa tapi karena hari ini Andika pengen minta ditemenin driving Harusnya golok cuman nggak karena dia capean jadi aku driving aja oke dia mau driving jam 9 pagi Jadi pagi ini aku harus masak dulu bikin satu menu aja nanti bisa buat makan siang juga Karena pulang driving pasti kan dia lapar pasti makan siang nanti menu yang lainnya yang buat pendamping makan siangnya Nanti aku minta tolong sama Mbak untuk masakin sayuran segala macam tapi ini aku bikin lauknya aja dulu Eh Mbak itu udah pulang belum ya Mbak Julia? Hah? Udah oke Mbak Julia tadi aku pagi-pagi minta tolong Mbak Julia minta beliin ikan itu loh Ikan apa sih kayak ikan kue yang di keranjang-keranjang itu karena aku pengen bikin ikan semacam ikan makarel, ikan sarden Kayak kuah-kuah sarden gitu Andika tiba-tiba pengen minta itu soalnya Jadi aku tadi pagi Mbak tolong beliin ke pasar dan sekarang kita masak Itu gampang-gampang-gampang banget Murah juga ikannya juga murah banget Jadi kalian bisa bikin misalnya kalian nggak mau beli yang udah di kaleng-kalengan yang udah insan kan Ini lebih sehat gitu loh Oke kita langsung aja ke dapur kita bikin apa namanya ya Ikan, sarden, ah nggak tau ntar namanya kita tentuin aja tapi aku sering bikin ini nyebutnya sih ikan kuah saos tapi nanti kita lihat aja deh Oke let's go Nah ini udah beres nih guys sudah disiapin ikannya Kalau aku nyebutnya mah ikan-ikan keranjang ya, nggak tau kalian nyebutnya nih apa ya Cue Ikan cuai keranjang ya, kalau nggak salah ya aku nyebutnya sih ikan keranjang Karena dia dijualnya tuh di keranjang-keranjang gitu Coba, nah nih Mbak Julia Tadi kata kamu daging udah nggak ada yang amel Lailaha illallah Muhammad Rasulullah Ini masih banyak banget Aku udah pesen lagi, tadi pagi-pagi aku bilang Jadi ini tuh lapa kan aku bilang ikan yang ada daging yang buat amel Jadi amel sama Andika tuh kadang sering banget minta dibikinnya daging Jadi pen gitu Instik nih Tadi aku udah pesen katanya Mbak Julia abis Ya Allah, Lailaha illallah masih banyak Ini apa? Ini ada ikan Ini adalah kulkas per Ini daging ini masih ada Ini kulkas persiapan Ini masih ada buntut ya Ini buntut, itu masih ikan ya Ini masih ada ikan Nah nanti siang ini aja nih ikan ini tambahin deh nih Waduh Mama Itu tuh apa? Beku banget Nggak keluarin aja nanti berarti itu yang aku buat nasak buat yang ini Ada ikan bawah apa kayak gitu, keluarin aja juga nih Ini kan masih pagi Biar makan Oh itu masih ada Oh Tadi kirain berapa kajam ini Nggak apa-apa udah begini aja Oh bisa lah kalau gini Tapi ini besok masih ada nih ya Nanti besok dimasak aja nih Itu daging nggak apa-apa tuh Yang di bawah-bawah apa? Masih banyak ikan nih Iya masih ada ya Ya udah Jadi kalau aku biasanya pagi-pagi Kalau misalnya aku lagi nggak masak aku nelfon ke bawah Bikinin nih, bikinin nih, bikinin nih Nah kenapa aku suka nyetok Biasanya kalau lauk-lauk begini Kita bisa prepare Tiga-empat harian ya Yang aku suka beli belanja-belanja ke pasar tuh Tiga-empat harian Setelah itu nanti mbaknya beli yang basah-basahnya beli lagi Karena kan nggak mungkin disimpan terlalu banyak Cuma kalau ditanya itu sampai berapa bulan Kagak Tiga-empat hari Rabes disini Ini penghuninya banyak alhamdulillah Penghuninya banyak Yang penting makanannya dihabisin Oke kita mulai ya sekarang ya Ini bumbunya Ini ada salam, cabai rawit merah, tomat, ada bawang putih, bawang merah, ada cabai merah keriting, ada sos tomat, ada sos sambal, garam, gula, penyedap non MSG, ini ikannya dan ini kita siapin aja air putih ya nanti buat kita nge-rebus Ini sekalian ikannya dicuci dulu sebentar, habis dicuci diboreng, jadi biar nggak Oke itu ikannya udah dicuci bersih Oh iya mbak Julia ini sekarang yang suka bantuin aku buat masak Tapi jenis semua sekarang bisa masak, mbak Julia, mbak Nisa, mbak Nipah, mbak siapa lagi? Mbak Hani, mbak Ike, siapa lagi sih kita? Mbak Hani, mbak Ike, udah 5 Mbak Nita doang yang nggak bisa masak asisten aku Nita bisanya makan Oke sekarang kita mau blender dulu ini bumbu halusnya Nah tanganku udah bersih ya, udah dicuci tangan ya Nah ini terserah kalian mau cabainya pedes atau nggak bebas, yang penting sesuai sama selera kalian aja Kalau disini kan pada gila-gila cabai kan ya, jadi aku kasih cabainya lumayan agak banyak Bawang merah, bawang putihnya juga itu selera Ya itu tolong di bareng dinyalain lu itu nya, mbak Nah Nah Dah Kita kasih air dikit ya Kita air dikit ya Dah Ini sebenernya kalian sih bebas ya, mau digoreng bisa Tanpa digoreng pun juga bisa Tapi aku ini agak, aku langsung aja mau digoreng lagi biar lebih Apa ya, biar lebih bersih, biar lebih Garing Kalau tanpa goreng juga kalian aman ya Bisa-bisa aja Jadi kemarin itu guys, aku tuh udah sempet ke pasar ya Ke pasar minggu ya Becek-becekan videonya hilang sama kameramen Aduh udah dibikin-bikin vlog kemarin di pasar minggu Videonya keapus Jadi nanti kita ke pasar lagi Tapi nanti aku cek pasar-pasar apa Kemarin kita udah ke pasar minggu gue cek rame Eh Pada seru banget, hilang Videonya Jadi kita selain aja kameramennya guys Adam nih emang nih Oke Kalau kalian mau pake ikan lain boleh-boleh aja Cuman Kalau aku disini ciri khasnya Kalau makanan kayak gini apa, ikan kayak gini tuh pake Ikan keranjang Karena biar mirip-mirip sama itu loh yang di kaleng-kaleng Sama kan ada satu lagi Terus minta cabai rawitnya juga tambahin lagi Ntar Kita lihat dulu YouTube Aku tuh sering Sering ngeliat YouTube-nya usia Andika kan Aku suka ngelike-ngelike Jadi kalau kalian lihat ada tanda love itu Itu biasanya dari aku Atau dari Andika Gitu Jadi yang ngelike tuh Bukan berarti kita bikin video terus Kita gak pernah nonton lagi Ataupun kita gak pernah komen-komen kalian Insya Allah sih kita lihat gitu Nanti tinggal kita love gitu Nanti tinggal kita love gitu Halo Bangun tidur mama bawa ke bawah Eh dibawa ke bawah Dikasih ke Mba Nisa Dibawah gini ya Allah Ini anak mama terus katanya teman-teman mama itu di YouTube Kok gak pernah ada videonya Saka lagi kata Nah Nanti ya kita bikin video Hucu Saka lagi ya Lihat apa deh Lihat apa Hei Belum dimandiin Emaknya malah masak dulu Hei Saka Uluh Uluh Lihat apa sih dia Oh lihat itu lihat tuh Cakep ya guys Sehat ya guys Bismillahirrahmanirrahim Uh ngeliatin Ngeliatin ya Ngeliatin ya itu ya Kayo 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 Oke Hei Anak mama ini Anak mama ini Hei Anak mama ini Muaa 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 Hai banyak kamu Hai Hai Mama masak lagi oke Mama masak lagi oke 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 makin lama makin putih masa kayaknya makin belang guys tuh inilah akibat dari golf ini kulit asli ini kulit golf lihat jadi kayak lebih kering gitu ya ini kulit asli kulit asli kulit golf ini juga begitu tapi I love it ya udah mati sama Mbak Nisa dulu mama masak dulu oke 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 kalau mau nyusu bilang ya takut dipampin eh Pak di asli balik ya Nis eh Pak Julia Oh udah nanti ininya pun juga nggak usah terlalu garing-garing udah biasa aja minta itu ya minta tolong penggorengan buat mumis nih udah kita matiin dulu cukup setengah matang aja sih sebenarnya sekarang kita bikin sausnya saus kuahnya oke always kita masukin margarin karena di setiap masakan aku pasti ada margarinnya biar gurih udah udah sekarang kita masukin hidang salam tomat sama sade merah masukin saus sambal sesuai selera kita tinggal kalian apa pengen patah pedas atau pengen asium terus kita kasih airnya kita cukup dulu segini nah sampai dia mendidih nanti kita koreksi rasanya kalau udah beres udah kita ngelaskin ikannya gampang banget dan kalau misalnya tadi nggak di sambi sama yang lain-lain nggak sampai 15 menit ya tengah jam udah udah pasti udah jadi ini oke oke it's done sekarang udah begini eh kocet 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 eh kocet oke kita masukin deh nih ikannya nah udah jadi so kalau kalian pengen lebih enak sih ya misalnya kita masaknya pagi nih buat makannya agak udah siangan ya buat makan siang gitu jadi bener-bener ini resep semuanya jadi daripada kita beli yang kaleng-kalengan kalau emang kita bisa bikin begini kenapa tidak oke ini sudah jadi sebaliknya aku mau tempatin di dalam piring kayaknya aku nyobain dulu boleh kali ya dipiring gitu kali ya sebentar mamita nasi oke kita makan ini sebutannya ikan apa sih nih mungkin temen-temen di rumah ada yang punya sebutan untuk ikan ini aku nggak nggak tahu aku kalau selalu bilang ini ikan kuasa awos kayak ikan sarden gitu bismillahirrohmanirrohim ini sarapan kok makannya begini anak julia kamu tadi belikan ini berapa satu keranjang 10 biji 10 keranjang Rp 40.000 jadi ini kan penghuninya banyak makanya murah banget kan jadi kalau kalian cuma yang satu keluarga 4-5 orang paling membeli 3 atau 2 keranjang makanya aku bilang ini makanan murah tapi endul tuh oke guys pokoknya selamat mencoba semoga ada gunanya untuk temen-temen yang pengen makanan-makanan murah meriah tapi enak coba aja makanan kayak apa resep kayak aku untuk cabe tomat dan lain-lain itu selera kalian yang jelas rasanya tuh harus ada asemnya gurihnya juga oke selamat mencoba dan jangan lupa tag di instagram aku kalau kalian udah mencoba jangan lupa di subscribe like and comment hmm kemudian kemudian kemudian